Intro Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak kagal paham Intro Menggugat penjajahan negara dan juga TKA China Ironi dan setapa seputar industri nikel Indonesia terlalu banyak untuk dituliskan Umumnya membuat perut mual Ada isu-isu eksploitasi jadangan tanpa kontrol Larangan ekspor mineral mentah pro asing Kebijakan harga potokan mineral atau HPM pro smelter China Manipulasi pajak, manipulasi tenaga kerja asing China dan lain-lain Jika anda mual, jangan diam Mari kita advokasi bersama-sama Kali ini Ires menulis seputar TKA China yang sangat banyak melanggar hukum Merugikan negara dan juga merampas hak rakyat untuk bekerja Meski sudah banyak digugat oleh berbagai lembaga atau perorangan Termasuk ombudsman, anggota DPR, serikat pekerja, pakar-pakar serta pimpinan partai dan juga ormas Masalah TKA China tetap berjalan lancar tanpa perbaikan ataupun tersentuh hukum Mengapa demikian? Karena ada oligarki penguasa-penguasa yang melindungi dan ikut berinvestasi Dengan para konglomerat dan investor China Mereka mendapatkan berbagai pengecualian Dengan dalih sebagai penari investasi Penggerak ekonomi nasional dan daerah Serta status sebagai proyek strategis nasional atau PSN Namun di sisi lain, dengan berbagai perlindungan dan status tersebut Investasi oligarki dari China ini Seolah berjalan bebas hambatan, bebas serambur-rambu hukum dan kebal hukum Mari kita cermati lebih seksama Jumlah TKA China yang masuk Indonesia Terutama pada industri nikel dan bauksit yang menghasilkan alumina Telah mencapai ratusan ribu orang Wilayah yang menjadi tujuan minimal Sulawesi dan juga Capri Untuk kasus TKA China ini Perhatikanlah berbagai pelanggaran yang terjadi sejak 2019 hingga sekarang Pertama, mereka bebas masuk saat larangan kedatangan orang asing Berlaku selama pandemi COVID Ada sekitar 10.482 TKA yang masuk selama pandemi Padahal, Menteri Ketenagakerjaan telah mengeluarkan surat egaran Dengan nomor M sekian Pelarangan sementara penggunaan TKA asal China Akibat wabah COVID-19 sejak Februari 2020 Antara Januari sampai Februari 2021 Ada 1.460 TKA China yang masuk Hal ini cilas bertentangan dengan kebijakan Jokowi sendiri yang melarang masuknya warga asing Mulai Januari tahun 2021 Presiden hanya bahasa luasi Kedua, sebagian besar dari mereka yang masuk Indonesia menggunakan visa 211 dan 212 Yaitu, visa kunjungan yang tidak bersifat komersial Bukan visa untuk bekerja Masa berlaku visa 211 dan 212 Maksimum adalah 60 hari Visa kunjungan tersebut telah disalahgunakan untuk bekerja berbulan-bulan atau bahkan tahunan Dan jumlah penggunanya bisa sampai ribuan TKA Ketiga, sejalan dengan butir kedua tadi TKA yang akan bekerja di Indonesia perlu mendapatkan visa 311 dan 312 Namun hal ini sengaja dihindari Karena perlu memenuhi berbagai syarat seperti skill, waktu dan biaya pengurusan serta pengenaan pajak Ternyata para pemberi pekerjaan Pemerintah dan juga para TKA ini sengaja menghindari penggunaan visa 311 dan visa 312 Rekayasa dan konspirasi ini cilas pelanggaran hukum yang serius Keempat, mayoritas TKA Cina yang dipekerjakan hanyalah lulusan SD, SMP, dan SMA Serta bukan tenaga terampil sesuai aturan pemerintah Tapi merupakan pekerja kasar Ini jelas melanggar aturan dan merampok hak tenaga kerja peribumi untuk mendapatkan pekerjaan Padahal, bermanakar nomor 10 tahun 2018 antara lain mengatur syarat TKA Berupa yang pertama, memiliki pendidikan sesuai dengan kualifikasi Dua, memiliki sertifikat kompetensi atau memiliki pengalaman kerja 5 tahun Tiga, mengalihkan keahlian kepada telah kerja pendamping Empat, memiliki NPWP bagi TKA Lima, memiliki itas atau izin tinggal terbatas untuk pekerja Diterbitkan instansi berbenang Enam, memiliki kontrak kerja untuk waktu tertentu dan jabatan tertentu Pada Smelter Virtue Dragon Nickel Industry Dipekerjakan TKA lulusan SD sebesar 8% SMP 39% dan SMA 44% Lulusan D3 atau S1 hanya 2% dan berlisensi khusus hanya 7% Kondisi lebih parah terjadi pada perusahaan Smelter Obsidian Stainless Steel Yang mempekerjakan TKA lulusan SD 23%, SMP 31% dan SMA 25% Lulusan D3 atau S1 17% dan TKA berlisensi khusus 4% Para TKA Cina di VDNI dan juga OSS, Morosi, Sulawesi Tenggara ini Sejak awal tidak jelas tentang jenis visa yang digunakan Hal ini melanggar Pasal 38 Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Mengo Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan LBP Pernah berdali TKA Cina perlu didatangkan karena tenaga kerja lokal tidak memenuhi syarat Kata LBP, kita lihat banyak daerah-daerah penghasil mineral Mereka pendidikannya tidak ada yang bagus Jadi kalau ada banyak yang berteriak tidak pakai tenaga kerja kita Penduduk lokalnya saja pendidikannya tidak ada yang bagus Misalnya saja matematika rendah Pernyataan itu diutarakan pada hari Selasa, September tahun lalu Dali LBP yang membela perusahaan Cina yang didukung oleh oligarki Tadi sangat sumir, manipulatif sekaligus menyakitkan Terangka lokal lulusan SMA, D3 dan S1 tersedia melimpah di Sulawesi dan Jawa Apalagi sekedar lulusan SD, SMP dan SMA Padahal faktanya, VDNA mempekerjakan TKA lulusan SD 18%, SMP 39% dan SMA 44% Sedangkan di OSSS, TKA lulusan SD mencapai 23% dan SMP 31% Inilah salah satu bentuk perlindungan pejabat negara pada perusahaan asing Cina Sekaligus fakta perendahan martabat dan kemampuan bangsa sendiri Kemudian kelima, meskipun bekerja di Indonesia, gaji TKA Cina lebih besar signifikan dibandingkan gaji pekerja peribumi Hal ini mengusik rasa keadilan Pada smelter VDNA Persebaran gaji bulanan sekitar 27% TKA menerima 15-20 juta rupiah 47% menerima 21 juta rupiah sampai 25 juta rupiah 16% menerima 26 juta sampai 30 juta rupiah 5% menerima 31 juta sampai 35 juta rupiah Dan 4% menerima 36 juta sampai 40 juta rupiah Hal yang hampir sama terjadi pada smelter OSS Mayoritas TKA lulusan SD, SMP dan SMA Namun memperoleh gaji besar dengan sebaran antara 15 juta sampai 35 juta rupiah Untuk jenis pekerjaan yang sama Gaji TKA Cina ini jauh di atas gaji pekerja peribumi lulusan SD, SMA Yang hanya berkisar antara 4 juta rupiah sampai dengan 15 juta rupiah Sudah termasuk lembur Nasib pekerja lokal dan nasional di smelter-smelter ini Milik Cina dan konglomerat oligarkis memang tragis Sudahlah kesempatan kerjanya dibatasi atau dirampok TKA Cina Gajinya pun umumnya super rendah dibanding gaji TKA Cina Kita terjajah di negeri sendiri Keenam, pembayaran gaji para TKA Cina Dilakukan oleh sebagian investor di Cina daratan Uang dari gaji tersebut tidak beredar di Indonesia Tidak ada uang yang masuk ke Indonesia Hal ini jelas merugikan ekonomi nasional dan daerah yang mengharapkan adanya perputaran ekonomi Peningkatan PDRB dan nilai tambah dari kegiatan industri nikel nasional Mengharap nilai tambah apa jika kesempatan kerja keras Sebagai lulusan SD sampai SMA peribumi saja dirampok TKA Cina Ketujuh, dengan pembayaran sebagian gaji TKA dilakukan di Cina Maka negara sangat potensial kehilangan penerimaan pajak Tidak ada jaminan FDNE, OSS, dan sejumlah perusahaan semangat ter Cina lain di Indonesia Khususnya pada industri nikel dan bauksit membayar pajak Negara berpotensi kehilangan pendapatan dana kompensasi penggunaan TKA Yang harus dibayar investor pada pemerintah Yang akan tercatat sebagai PNBP Apakah pemerintah dan lembaga terkait memahami potensi manipulasi dan kejahatan sistemik ini Dan berani bertindak sesuai dengan peraturan yang berlaku? Jika masalah visa, pajak ini dan juga tidak jelasnya kontribusi bagi daerah penghasil SDA Terus berlangsung dan mendapat perlindungan pemerintah atas nama investasi Pertumbuhan ekonomi dan proyek strategis nasional Lalu negara dapat apa? Rakyat sendiri dipajaki Sementara sebagian perusahaan Cina dan konglomerat oligarkis bebas bayar pajak Dan mendapat pula berbagai fasilitas yang melanggar aturan Kapan ketidakadilan ini diakhiri? Di tengah terjadinya banyak PHK dan bertambahnya pengangguran Yang memiskinkan puluhan juta rakyat Indonesia akibat pandemi Ratusan atau mungkin ribuan TKA Cina terus masuk setiap bulannya Terlepas dari berbagai pelanggaran yang terjadi pada industri tambang mineral Khusus isu TKA Cina, minimal kita menemukan tujuh masalah yang melanggar aturan Merampok hak peribumi dan merugikan keuangan negara Seperti diurai tadi Pelanggaran tersebut bukan saja direkayasa dan disengaja Tapi juga berjalan aman Terkesan mendapat dukungan Karena itu wajar jika rakyat menuntut agar perusahaan PMA Seperti VDNA dan juga OSS Diproses secara hukum dan diberi sanksi atas semua pelanggaran dan manipulasi yang dilakukan Hal ini juga sekaligus untuk membuktikan pemerintah mampu bersikap adil Serta tidak pro-investor Dan juga konglomerat oligarkis Berbagai pelanggaran tadi berdampak pada hilangnya kesempatan bagi sebagian rakyat untuk bekerja di negara sendiri Terima kasih telah menonton!